Teman-teman, ternyata di area sini, selain saya menemukan begonia yang itu, atau yang ini ya, ternyata saya juga menemukan satu jenis begonia yang beda dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu yang ini teman-teman. Nah, beda sekali kan begonia-nya kan, dengan yang tadi. Saya kurang tahu yang namanya untuk begonia yang ini, ini yang jenis apa namanya, atau nama yang miahnya apa, dia daunnya berwarna polkadot juga sebenarnya, cuman dia lebih lancip, dan lebih tinggi polkadot, lebih gede polkadotnya. Selanjutnya, disini teman-teman, dia warnanya agak lebih kemerah-merahan ya, apalagi apabila dia masih muda. Nah, kalau dibalik daunnya, dia merah, hampir sama dengan yang itu juga. Nah, saya coba lihat lagi nanti, di yang lain, apakah juga ada yang jenis gini. Sepertinya ada tuh teman-teman, disitu tuh. Cukup banyak disana. Coba. Nah, ini nih teman-teman. Bener kan, ternyata kan, beda sama yang tadi. Yang atas juga. Nah, ini gitu ya teman-teman nih. Nah, beda ternyata teman-teman. Ini juga di atas ternyata banyak teman-teman. Yang jenis ini. Jadi kayak gini nih. Ini polkadotnya gak muncul, mungkin karena gak kena sinar matahari. Kalau yang tadi kan, saya sering nemukan yang gini nih. Kayak gini juga ada teman-teman. Yang lebih itu gini. Di atas yang banyak teman-teman. Coba saya ke atas. Tadi rencananya saya mau naik ke atas kan. Cuman ternyata ini batuannya licin sekali teman-teman. Jadi saya urungkan untuk naik. Di atasnya banyak alokasia ini teman-teman. Oke, jadi intinya alokasia yang ini teman-teman. Ini saya temukan di sini. Jadi alokasia ini beda dengan yang sebelumnya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat warnanya. Coraknya. Kemudian bentuk dari daunnya sendiri. Dia berbeda teman-teman ya. Itu juga ya. Nah. Ini sangat berbeda sekali dengan yang tadi. Yang paling jelas, paling gampang itu gini nih. Teman-teman. Paling gampang sudah untuk dilihat. Nah, gini nih teman-teman. bunganya dia warnanya rada pink. Dan daunnya seperti ini teman-teman. Jadi walaupun saya suka cari tanaman teman-teman. Saya saya kebetulan jarang sekali mengambil tanaman-tanaman untuk saya tanam di rumah. Karena itu tadi. Tanaman-tanaman bunga ini agak-agak ribut perawatannya. Jadi paling saya dokumentasikan saja. Oke, jika kalian tahu jenis yang ini, nama ininya apa, silahkan tulis di kolom komen ya teman-teman ya. Karena saya cuma tahu ini bigoni aja. Tapi nggak tahu jenisnya bigoni yang mana. Oke, jika kalian suka video ini silahkan di-like. Dan jika kalian ingin update untuk perkembangan saya eksplor kemana lagi silahkan untuk di-subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.